Intro Shalom sahabat terang hidup yang saya sapa dalam nama Tuhan Yesus Satu kehormatan bagi kita untuk hari ini bertemu dan saya ingin menyampaikan satu topik penting yaitu Menghadapi duka cita karena orang-orang yang kita cintai meninggal dalam hal ini pasangan kita Nah Paulus menulis surat kepada Jumat Thessalonica karena ada diantara mereka yang begitu berduka cita Karena salah satu anggota keluarga mereka meninggal Saya baca satu ayat dari 1 Thessalonica 4 ayat 13 demikian firman Tuhan Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan Nah Paulus tahu bahwa peristiwa seperti ini itu menantakan duka cita Nah langkah pertama yang perlu untuk kita adalah Kita harus terima ini sebagai satu fakta kehidupan Kita harus terima bahwa ini membawa kesedihan Kita tahu bahwa ini suatu realitas yang harus kita terima Tidak bisa disangkali Beberapa orang coba menyangkal Saya berharap suami saya masih hidup Saya berharap dia belum pergi kok Saya masih merasa di sini kok Nah ini bisa menambah beban dan bisa berlarut-larut dalam kepedihan Nah memang kepedihan karena atau duka cita Kesedihan karena salah satu pasangan kita meninggal Misalnya suami meninggal Ini menantangkan duka cita yang mendalam Bahkan dalam skala Rahe dan Holmes Kepergian orang yang meninggal Adalah pasangan kita yang kita selama ini cintai Hidup bersama sekian lama Kita sudah menjalani hari-hari kita Suka dan duka bersama Tiba-tiba menjadi pergi untuk selamanya Ini menantangkan duka cita yang amat mendalam Nah saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Langkah pertama yang harus kita ambil adalah Kita mengakui dengan jujur Kita harus mengakui bahwa ini satu fakta kehidupan Pedih pasti Sedih itu pasti Duka cita Paulus katakan Supaya kamu jangan berduka cita Seperti orang-orang lain Yang tidak mempunyai pengharapan Jadi hal-hal seperti ini terjadi Bisa mengerus suka cita kita Bisa mencuri kebahagiaan kita Bisa mengambil rasa nyaman kita Dan kemudian yang terjadilah Duka cita, kesedihan Rasa pedi, larai yang bertumbuk-tumbuk Dan mungkin air mata akan menghiasi dari kita Beberapa orang Hari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Bahkan setahun dua tahun Kepergian pasangannya, suaminya Masih menyisakan rasa keterhilangan yang mendalam Sebenarnya kita tidak merasa kehilangan Mengapa? Karena kita harus percaya bahwa Segala sesuatu yang dalam hidup ini Termasuk diri kita, pasangan kita Adalah milik Tuhan Kalau Tuhan yang memiliki segalanya Maka Kalaupun harus ada rasa kehilangan Maka Tuhan yang merasa kehilangan Bukan kita Tetapi ketika itu terjadi Secara manusia barangkali iya Kita merasa kehilangan Tapi kita harus tahu bahwa Kita tidak memiliki pasangan kita Yang memiliki hidup kita Pasangan kita Anak-anak kita Adalah Tuhan Sehingga Kita tidak bisa membangun rasa keterhilangan Depresi dan stres Karena sesuatu yang tidak kita pernah miliki Kalau dia dipanggil Tuhan Dan saatnya sudah tiba Tuhan ingin dia kembali ke sisinya Maka Kita harus terima ini sebagai suatu fakta Menyedihkan pasti Tapi ini fakta yang harus kita terima Dan ini menolong kita Untuk realistik pada kehidupan kita Hal kedua yang penting Untuk menghadapi situasi duka cita Karena suami kita meninggal Kita harus memiliki pengharapan Yang pas di dalam Kristus Paulus katakan bahwa Suara-suara kami tidak mau Kamu tidak mengetahui Tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita Seperti orang-orang lain Yang tidak memiliki pengharapan Nah ingin Paulus katakan disana Ialah Supaya kita harus tahu Apa yang dimaksud Paulus Supaya kita harus tahu Yaitu supaya kita ingat bahwa Orang-orang yang percaya pada Yesus Orang-orang yang pada satu sisi hidupnya Pada satu saat hidupnya Membuka diri Dan mengimani Yesus Menerima Yesus dalam hidupnya Sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Memiliki jaminan yang pasti Akan kehidupan yang ngekal Yesus berkata Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang ngekal Satu jaminan yang pasti dari alam Satu konfirmasi dari Yesus Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya Tidak akan binasa Melainkan memperoleh hidup yang ngekal Wahyu bahkan mengatakan bahwa Berbagailah mereka yang mati sekarang dalam Tuhan Karena mereka boleh beristirahat Dari jelil alam mereka Sebab segala perbuatan mereka Menyertai mereka Nah orang-orang yang percaya Yesus Ketika satu hari kali dipanggil oleh Tuhan Satu saat harus kembali kepada Tuhan Karena dari situ kita berasal Kita punya tempat yang pasti Ada jaminan yang pasti Ya dan amin Yang diberikan Yesus Yang dijaminkan Yesus buat kita Sehingga kita tidak seharusnya tenggelam Dalam duka cita Oleh karena kehilangan pengharapan Pengharapan kita tetap Mengapa Karena jaminan yang pasti Tersedia bagi setiap orang Yang mengimani Yesus Jadi bagi orang yang percaya Yesus Ketika dipanggil oleh Tuhan Keluarga yang ditinggalkan Tidak perlu hanyut Dalam kesediaan yang berkepanjangan Mengapa Karena ada jaminan yang pasti Dari Yesus sendiri Dan Paulus katakan bahwa Kita yang Masih hidup Dan suara-suara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan Pasangan kita yang sudah dipanggil Satu hari akan berjumpa Kita akan berjumpa di rumah Bapak yang kekal Itulah sebabnya Di setiap pusara Orang-orang percaya suka ditulis Ada kata RIP Rest in peace Bahkan beberapa orang mengutip ayat Dan menaruh situ Yang paling banyak di sana adalah Dari Yohanes 11 Yesus berkata Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Ini satu jaminan yang luar biasa dari Yesus Ketika kita percaya kepadanya Paulus ingin mengatakan bahwa Kita jangan sampai tenggelam Jangan sampai larut Jangan sampai tergurus iman kita Jangan sampai tercuri suka cita pengharapan kita Oleh karena kepergian orang yang kita cintai Pasti ini menatangkan luka cita Saya katakan mungkin berat sekali Beberapa orang mungkin harus bergumul Beberapa orang akan menanggung beban yang lebih berat Dari yang sebelumnya Apalagi kalau suami pergi dan Isi tidak bekerja Ini beban yang lebih berat Yang harus dipikul Tapi jangan putus asa Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita Maka Tuhan akan siap menjalan keluar yang terbaik Dia tidak akan tinggalkan kita Bahkan Dia akan menyertai kita Dia akan selalu memberkati kita Dan dimanapun kita berada Kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita Langkah kedua ialah Kita tetap bersyukur Karena pengharapan kita Pasti dalam Yesus Orang yang kita kasih dipanggil Tuhan Mereka punya jaminan yang pasti Ada rumah Bapak yang kekal Dan kita tunggu waktunya Waktu kita dipanggil Kita akan berjumpa Dan tinggal selamanya di sana Bersama dengan orang yang kita cintai Juga bersama dengan Yesus Yang sudah menyertai tempat Bagi kita semua Hal yang ketiga yang perlu adalah Istri ketika suami pergi Ke rumah Bapak di sorga Harus bangkit dan berjuang Untuk keluarganya Untuk dirinya sendiri Untuk anak-anak Dan penghidupan mereka Nah lakukanlah yang terbaik Benahi semua yang perlu dibenahi Tata kembali semuanya dengan sebaik-baiknya Dan barangkali yang penting adalah Ini harus belajar lagi Kalau ibu itu biasa bekerja Mungkin untuk beberapa hal Tidak begitu sulit Tapi ketika dia ibu rumah tangga Mungkin ada beberapa hal Yang harus ditata kembali Misalnya tentang penghidupan Kalau selama ini suami Bekerja Dan istri menjadi ibu rumah tangga Maka tentang penghidupan ini Harus ditata kembali Apalagi kalau secara ekonomi Barangkali tidak ada Warisan yang cukup besar Atau deposito yang cukup besar Ini harus Ya berjuang dan matang kembali Dengan pola yang barangkali berbeda Nah saya biasanya memberi Masukan buat generasi sekarang Memang lebih baik Kalau istri itu bekerja Memang ini lebih berat Karena Satu sisi harus bekerja Ada tanggung jawab Di tempat di mana Ia bekerja Tapi para istri yang lain Harus mengurus keluarga Anak-anak dan suami Memang istri itu Paling cocok pekerjaan-pekerjaan Yang dekat-dekat dengan Kehidupan di rumah Dokter itu paling cocok Kenapa? Pada waktu pagi bisa Ngantar anak sekaligus Dan ke rumah sakit Lalu waktu dia pulang Dan rumah sakit Anak-anak itu Masih di sekolah Sebentar lagi mereka pulang Ibunya di rumah Lalu seorangnya buka praktek Atau akuntan publik Atau dia seorang penulis novel Penulis blog Atau dia seorang yang punya skill tertentu Sehingga tidak harus Ke kantor Jam-jamnya tidak harus ada di kantor 24 jam Dia tidak harus Mengejar target-target Tentu di rumah Tetapi bisa di rumah Mengerjakan sesuatu bisa di rumah Dan sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan Yang bisa dilakukan di rumah Dan satu sisi memberi ruang Buat dia belajar Mengembangkan potensi dirinya Tapi para sisi yang lain juga adalah Bisa menolong keluarga Dalam hal ini Suami dan anak-anak Nah ketika suami pergi Karena Tuhan memanggil dirinya Nah istri harus menata lagi Kembali rumah tangganya Yang paling berat Ialah bagaimana menampingi anak-anak Tanpa keadaan suami Bagaimana menampingi mereka Dalam masa pertumbuhan mereka Dalam pergolong mereka Kita tahu bahwa Ada banyak sekali godan Ketika anak-anak mulai bertumbuh dewasa Godan narkoba Judi Pernografi Pergolong bebas Kekerasan Dan yang lain sebagainya Itu sangat berat Dan ketika seorang ibu Harus menampingi anak Selain harus memikirkan sekolahnya Dan lain sebagainya Hal-hal yang tadi saya sebutkan itu Itu sangat berat Sehingga Dia harus betul-betul Membenahi dirinya juga Karena dia menjadi orang tua Tunggal disini Dia harus berangkap Satu sisi sebagai ibu Tapi satu sisi sebagai Ayah Pengganti ayah Karena Tuhan sudah memanggil Yang bersangkutan Nah ini menjadi lebih berat Sehingga seorang istri Harus betul-betul Mengembangkan dirinya Sebaik mungkin Sesehat mungkin Untuk menampingi anak-anak Untuk menjalani kehidupan mereka Tanpa kehidupan suami Dan ini Saya akan mengatakan Bahwa ini tidak Sederhana yang kita Bayangkan Karena Banyak hal yang bisa terjadi situ Tetapi Saya nasihati Anak-anak Dibawa kepada Tuhan Sejak kecil Saya menasihati Supaya banyak Mendoakan anak-anak Supaya mereka pun Ditolok oleh Tuhan Menjadi anak-anak yang pintar Yang baik Yang sehat Dan Membantu ibunya Sekali lagi bahwa Ketika salah satu pasangan Kita dipanggil Maka Tuhan Tetap menyertai kita Yang ditinggalkan Sehingga kita tidak menjadi Yatim Karena tidak punya Siapa-siapa Ingat Janji Yesus Tetap berlaku buat kita Penyertanya Sempurna Atas kehidupan Kita yang ditinggal Oleh orang yang kita cintai Pergi ke rumah Bapak yang kekal Ketika Tuhan mengizinkan Bahwa pasangan kita Dan malah suami Dipanggil oleh Tuhan Maka kita tahu bahwa Ini satu realitas hidup Yang harus kita hadapi Ini fakta kehidupan Yang tidak bisa kita hindari Yang kedua adalah Kita harus bersyukur Karena ada jaminan yang pasti Dalam Krisus Kita tahu bahwa Kita tidak kehilangan pengharapan Karena jaminan Yesus Adalah Ia dan Amin Pasti Nah untuk itu Kita harus belajar Untuk Bagaimana beradaptasi Dengan setiap perubahan Yang terjadi Sepeninggal orang yang kita cintai Pergi Nah kita harus mohon Kepada Tuhan kekuatan Dan kekuatan ini Kemudian menjadi penghiburan Kita Sebelama ini bergantung Barangkali Kepada pasangan kita Sekarang kita belajar Untuk mandiri Sekarang kita belajar Untuk berjuang Meski Tanpa Kederaan pasangan kita Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah Tinggalkan kita Kematian yang Orang yang kita cintai Selalu Menyesakan misteri Selalu tidak terungkap Sempurna Karena kita terbasa Terbatas Memangkannya itu semua Tapi kita percaya bahwa Jaminan yang pasti Dari Yesus Pengharapan yang pasti Yang diberikan Tuhan Kepada kita Karena iman dalam Krisus Itu menjadi kekuatan Itu menjadi penghiburan Itu menjadi sesuatu Yang memberi kita Ruang untuk belajar Belajar untuk Mandiri Belajar untuk dewasa Belajar untuk Matang Belajar untuk Bergantung kepada Tuhan Satu sisi kita Semandiri Tapi pada sisi yang lain Kita bergantung kepada Tuhan Nah kebergantungan kepada Tuhan Seringkali muncul Di ruang-ruang yang seperti ini Ketika kita tidak Merasa bahwa Ada orang lain yang Selama ini menjadi tempat Kita bergantung Hadir Atau kita merasa bahwa Tempat-tempat yang tadinya Menjadi andalan kita Sepertinya pupus Sepertinya tiada Kita harus tahu bahwa Tuhan tetap ada Kasihnya tetap sempurna Pertolongannya tetap nyata Dan setiap hari Jam-jam dan Menit-menit kita adalah Hari-hari dimana Tuhan Menyertai kita Kalau Tuhan melakukan sesuatu Dalam kehidupan kita Termasuk ketika Tuhan memanggil Katakanlah orang kita Setiap suami kita Maka kita pun harus percaya Bahwa ada maksud Tuhan Di balik itu semua Yang di ujungnya Membawa kebaikan bagi kita Paulus mengatakan Bahwa kita tahu sekarang Dalam Yesus kita tahu sekarang Kapan? Waktu kita percaya Yesus kita tahu Bahwa segala sesuatu yang terjadi Itu dalam rancangan Tuhan Dalam skenario ilahi Yang terbatas kita fahami Dengan alam yang terperdosa Dan terbatas ini Dengan pengalaman empiris Yang miskin ini Kita tahu kata Paulus bahwa Menatangan kebaikan Pasti membawa Kesempurnaan Bagi perjalanan kita Bagi percaya rumah tangga kita Ke depan Meski minus pasangan kita Karena apa? Karena Tuhan sendiri Berdiri sebagai jaminan yang pasti Jaminan itu tidak akan Berkurang sedikitpun Tidak akan bergeser Atau bergoncang sedikitpun Karena jaminan itu Tidak diletakkan pada Kemampuan kita Tidak diletakkan pada Pengalaman kita Tidak diletakkan pada Ekspetasi kita Tidak diletakkan pada Kemampuan kita Tapi pengharapan yang Kita terima dari Yesus Bergantung total Sepenuhnya Pada diri Yesus Yang adalah Tuhan dan Juhu selamat kita Nah dialah jaminan Atas pengharapan kita Bahwa kita Tidak akan sendiri Walaupun nampaknya Seolah secara fisik Sendiri Membesarkan anak sendiri Mengarungi perjalanan ini sendiri Tuhan berkata Aku menyertai kamu Sonantiasa Hingga kepada Kesudahan alam Dan ini yang menjadi Pegangan kita Ini menjadi pengharapan kita Selain kita tahu juga Bahwa pasangan yang telah Dipanggil Tuhan Dia tidak kemana-mana Kedih kembali ke rumah Bapak yang kekal Dan satu hari Kita akan berjumpa Dengan dia disana Menikmati kebadian Kekekalan Dalam sukacita yang sempurna Karena jaminan Yang dikasih oleh Kris buat kita Ya dan amin Pasti Dan tidak bisa digugat Oleh siapapun juga Ketika kita diperhatikan Dalam situasi ini Marilah kita melihat Ke atas Bahwa ada Yesus Yang setia pada janjinya Saya akan menutup Renungan saya Dengan mengatakan Shalom buat Sahabat orang hidup Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton